PLT El Nino dicairkan lagi. Nah, daerah mana saja yang hari ini penyaluran? Dan bagaimana dengan KPM yang hingga saat ini bantuan El Nino-nya belum masuk? Padahal tetangganya, temannya, semuanya sudah cair. Apakah masih ada harapan cair? Anda harus simak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini dan selalu support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa ya, bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang Anda kenal, kepada teman, kerabat, sahabat Anda, supaya ke depannya channel ini semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya hari ini penyaluran PLT El Nino kembali dilanjutkan, alias kembali cair, setelah sebelumnya dua hari libur, ya, libur natal dan juga cuti bersama. Dan di hari ini, Rabu, tanggal 27 Desember, penyaluran PLT El Nino kembali dilaksanakan, dan ada beberapa daerah yang hari ini melakukan pencairan, sesuai dengan surat undangan yang diunggah oleh KPM, termasuk juga jadwal yang diunggah oleh KPM di daerah masing-masing, yang di-upload melalui Grup Bandara Bantuan Sosial. Dan di daerah kabupaten tempat saya bertugas juga, di wilayah kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ada beberapa kecamatan yang juga memulai pencairannya kembali di hari ini. Nah, lalu bagaimana dengan KPM yang PLT El Nino-nya masih belum masuk hingga hari ini? Apakah masih ada harapan padahal tetangganya, temannya, kerabatnya, semuanya sudah melaksanakan pencairan dan penarikan? Oke, kita simak satu persatu. Terkait dengan jadwal hari ini, bisa Anda lihat di layar pertama dari wilayah kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, hari Rabu, tanggal 27 Desember, ada beberapa kecamatan. Yang pertama adalah kecamatan Serono, lalu juga ada kecamatan Kalibaru, ada kecamatan Glenmore, dan kecamatan Rogojampi. Jadi ada kecamatan Serono, Kalibaru, Glenmore, dan juga ada kecamatan Rogojampi, yang hari ini akan melakukan penyaluran bantuan langsung tunai El Nino atau PLT El Nino yang start mulai pukul, ya ada yang mulai pukul 9, ada yang pukul 2, ya rata-rata kalau ada yang setengah 9 pagi juga, jadi start mulai jam setengah 9 pagi hingga selesai jadi penyalurannya. Nah, menurut pengalaman dari yang saya dampingi, Desa Dampingan saya ketika penyaluran setengah 8 atau jam 8, biasanya KPM ini jam 7 pun sudah ada di tempat, bahkan ada yang jam 6 sudah ada di tempat, dan penyalurannya insya Allah lebih cepat karena yang penting KPM membawa undangan, lalu data dirinya yang valid, maka penyaluran cepat sekali berlanjut, ya cepat sekali selesainya. Jadi tidak misalkan jadwalnya jam 12 siang, biasanya sebelum jam 12 penyaluran sudah selesai. Jadi enaknya itu ya kalau semua persyaratan terpenuhi. Selanjutnya dari unggahan KPM, Alhamdulillah akhirnya Bang El Nino muncul juga di Padang. Oke, daerah kota Padang di sini ada kecamatan Lubuk Kilangan, ya, yang penyalurannya yaitu hari Rabu hari ini, yaitu dari Kelurahan Banda Buik, lalu ada Baringin, lalu ada Batu Gadang, ya. Nah, penyalurannya mulai pukul 8 hingga jam 12, ada yang dimulai pukul setengah 2 siang hingga jam 5 sore. Jadi ini adalah daerah Kota Padang di tanggal 27 Desember hari ini, ya. Sekali lagi dari kecamatan Lubuk Kilangan, yaitu untuk desa, untuk Kelurahan Banda Buik, lalu Baringin, lalu ada Kelurahan Batu Gadang. Seperti itu dari daerah Padang. Selanjutnya undangan juga yang diunggah oleh KPM, Alhamdulillah El Nino Cianjur, via POS. Oke, daerah Cianjur, Karang Tengah, pengambilan hari Rabu, yaitu hari ini, ya, untuk penyaluran El Nino daerah Cianjur. Jadi ada Cianjur, ada Padang, lalu juga ada Kabupaten Banyuang yang Jeput Timur tadi, yang beberapa kesamatannya melangsungkan penyaluran El Nino hari ini. Dan tentunya ada, masih ada banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia yang penyalurannya dimulai hari ini, tanggal 27, yang jelas itu adalah beberapa sampel yang diunggah oleh KPM. Semoga saja penyaluran BLT El Nino di hari ini, yang dimulai ada yang setengah delapan, ada yang setengah delapan, ada yang siang nanti. Semoga semuanya diberikan kelancaran, dan bantuan-bantuan yang diterima oleh KPM semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan sebaik dan sebijak mungkin. Jadi seperti itu. Nah, lalu pembahasan kedua bagaimana dengan KPM yang hingga hari ini bantuannya belum masuk, ya, untuk BLT El Nino-nya. Oke, baik yang melalui Himbara maupun yang melalui PT.Pos Indonesia. Untuk yang melalui PT.Pos Indonesia, ketika Anda masih belum merima cover, misalkan surat undangan belum sampai, maka tetap tanyakan ke RT-nya, ke desanya, apakah sudah ada undangan yang masuk dari PT.Pos Indonesia. Jika misalkan undangannya sudah turun, dan tanyakan juga data Anda apakah tersedia di data bayar POS, jika misalkan ada tapi undangannya tidak ada, maka Anda cukup membawa KTP ketika penyaluran, tanyakan langsung ke petugasnya. Jadi seperti itu. Jika misalkan nama Anda tidak ada di data bayar, berarti otomatis itu belum rejeki Anda, dan Anda tidak memperoleh giliran untuk mendapatkan BLT El Nino, ya, untuk yang melalui PT.Pos Indonesia. Dan untuk yang melalui Himbara atau KKS, ya, yang jelas tetap berkomunikasi, silakan yang melalui KKS bisa Anda tanya-tanya ke pendamping sosialnya, tanyakan apakah ada data bayar atau SP2D dari bank yang bersangkutan. Jika misalkan ada SP2D-nya, jika tertarang nama Anda tetapi belum mencair, silakan Anda tunggu hingga akhir bulan ini, ya, tanggal 30, tanggal 31. Tapi jika misalkan data Anda tidak ada di SP2D, secara otomatis Anda tidak mendapatkan bantuan El Nino, ya. Nah, jika misalkan sampai akhir bulan ini, sampai penutupan tahun 2023, data Anda atau bantuan Anda tidak cair, belum mencair juga, maka secara otomatis bisa disimpulkan Anda bukan sebagai penerima PLT El Nino. Karena tidak ada, mungkin tidak ada lagi ya susulan di tahun 2024, karena anggarannya cukup untuk tahun 2023, dan dituntaskan hingga di penghujung tahun 2023. Jadi, seperti itu. Nah, saya sudah menjelaskan berkali-kali bahwa penerima PLT El Nino sebesar 200 ribu rupiah per bulan untuk alokasi November-Desember dengan total 400 ribu rupiah tersebut, ini diberikan kepada 18,8 juta KPM. Dan dari total tersebut ini semuanya random, jadi bisa penerima PKH murni, bisa penerima PKH plus BPNT, dan juga BPNT murni atau sembako murni. Jadi, 18,8 juta itu sudah ditetapkan, sejumlah 14 jutaan, bukan 14 jutaan, jadi sekitar 16 jutaan, ini penyalurannya mulai KKS, dan 1 juta setengahan, 1 juta lebih, ini penyalurannya mulai PT POS Indonesia. Jadi, tidak semuanya bisa memperoleh tergantung rezekinya masing-masing. Jika masih rezeki, maka namanya ada di data bayar, ada di SIGI, tapi jika tidak rezekinya, belum rezekinya, maka tetap bersabar, karena sifatnya ini adalah bantuan yang mendapatkan rejeki, ya cair, yang tidak mendapatkan rejeki, berarti tetap disabari, dan semoga akan diganti dengan rejeki yang lain di tahun depan. Jadi, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, terus dukung perkembangan channel ini. Saya akhiri, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.